Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang apa kabar semuanya Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Terkait dengan bagaimana kita latihan soal-soal Terkait dengan penalaran umum Intro Oke jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita Pada pekan-pekan sebelumnya yaitu Bagaimana cara kita membahas soal-soal penalaran umum Kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk Soal penalaran umum yang lain Dan kita akan melihat apa trik-trik yang bisa kita Terapkan kepada soal-soal tersebut Kalau ada Nah sebelum kita lanjut Kami akan menjelaskan kembali Tentang bagaimana itu Bentuk-bentuk soal penalaran umum Jadi kembali lagi Penalaran umum itu terdiri atas tiga bagiannya Yaitu penalaran induktif Penalaran deduktif Dan penalaran kuantitatif Nah mungkin bagi yang sudah paham Nah apabila sudah memahami Mungkin sudah tahu bahwasannya induktif itu Adalah suatu bentuk soal penalaran umum Atau suatu bentuk penalaran Dimana kita diminta untuk mengemati fakta-fakta kejadian Nah dari fakta-fakta kejadian itu Kita diminta untuk tahu apa aturan-aturan yang mendasari Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Fakta yang telah kita dapatkan itu Nah kemudian deduktif adalah Bagaimana kita bernalar dengan menggunakan aturan penalaran tertentu Nah oleh karena itu Perbedaan antara induktif dengan deduktif Kalau kita lihat dari Bentuk soal penalaran umumnya adalah Induktif itu Biasanya kita diminta untuk mencari Pernyataan mana yang mungkin benar Cara menjawab soalnya ya Cara menjawab soalnya kita diminta untuk Cari tahu yang mana jawaban yang mungkin benar Sedangkan untuk penalaran deduktif Nah untuk penalaran deduktif Biasanya kita diminta untuk cari tahu Yang mana jawaban yang pasti benar Kenapa pasti benar? Karena memiliki aturan-aturan penarikan kesimpulan Nah dalam penalaran deduktif Itu ada aturan penarikan kesimpulan Nah kesimpulannya ya Nah karena ada aturan penarikan kesimpulannya Jadi jawabannya pasti benar Nah kemudian Kontitatif Kontitatif itu adalah hitungan ya Kontitatif itu adalah hitungan Tentu saja hitungannya ini adalah hitungan-hitungan yang bersifat dasar ya Yaitu hubungan matematika sederhana Perbandingan Operasi matematika biasa Tambah kurang kali bagi Dan lain-lain Tanda kurung Pangkat-pangkat juga kalau perlu Nah operasi-operasi seperti itu Operasi dasar seperti itu Yang akan dimasukkan dalam penalaran kuantitatif ini Nah untuk teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana Pembagian soal atau distribusi soal Dan waktu pengerjaan soal penalaran umum Penalaran umum ini dikerjakan dalam waktu total 30 menit Atau setidaknya di SNBT tahun 2023 Atau seleksi nasional berdasarkan tes 2023 penalaran umum memiliki Waktu 30 menit untuk jumlah soal sebesar 30 Oke jadi ada 30 menit untuk 30 soal penalaran umum Masing-masing induktif-deduktif dengan kontitatif adalah 10 nomor soal Nah untuk mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu Apa-apa saja yang masuk penalaran induktif Oke mungkin kita bisa bahas ya Apa-apa saja yang masuk penalaran induktif Yang pertama itu adalah Paragraf argumen Kemudian pola grafik Pola grafik atau pola data Nah inilah yang biasa keluar untuk penalaran induktif ya Yaitu yang pertama ada paragraf argumen Kemudian ada pola data Pola data ya Kemudian ada perbandingan fakta Jadi diberikan fakta satu pada tahun 2022 misalnya Kemudian fakta kedua pada tahun 2023 misalnya Kemudian ada juga deret Nah deret juga bersamaan dengan pola bilangan Deret angka, deret huruf Itu juga merupakan penalaran induktif Tidak, tapi dihitung Ya dihitung, tapi untuk menemukan fakta-fakta Atau aturan yang mendasarinya Kita menggunakan prinsip-prinsip induktif Nah kemudian penalaran deduktif Penalaran deduktif itu yang keluar di UTBK kemarin adalah Yang pertama adalah logika implikasi atau logika matematika Kita sudah pernah pelajari ini Kemudian yang kedua adalah logika kuantor Logika yang membahas tentang eksistensialisme ya Kuantor Kuantor ya Kuantor Nah kemudian yang terakhir penalaran kontitatif itu adalah hitungan-hitungan Biasanya yang keluar kalau penalaran kontitatif itu adalah operasi dasar Operasi dasar Kemudian yang keluar juga biasa adalah perbandingan Perbandingan Kemudian soal jarak kecepatan waktu Saya singkat saja JKW ya Jarak kecepatan waktu Ini juga biasa keluar ya Oke jadi operasi-operasi dasar Kemudian perbandingan dan jarak kecepatan waktu Juga biasa keluar di penalaran kontitatif Jadi apapun yang matematika yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Itu dikeluarkan dalam penalaran kontitatif Nah bagi teman-teman yang ingin catat dulu atau mungkin ingin screenshot Mungkin bisa dipersilahkan dulu Yang mau foto juga silahkan ya Kalau mau tahu apa-apa saja deretan materi-materi yang keluar dalam penalaran umum Atau khususnya dalam induktif, deduktif, atau kuantitatif Siapa tahu teman-teman mungkin masih lemah di materi itu Bisa latihan-latihan soal lagi ya Misalnya, Kak saya lemah di perbandingan Oke jadi bisa kerja soal-soal tentang perbandingan Kak tidak tahu Kak tambah-tambah Ya belajar tambah-tambah ya Kak lupa Kak kali-kali tujuh Ya belajar lagi kali-kali tujuh Belajar kali-kali pecahan Belajar terus ya Oke kalau sudah saya hapus saja Kemudian kita lanjut ke soal yang kita lanjutkan dari soal pertemuan-pertemuan sebelumnya Nah jadi makanya soalnya disini nomor 6 ya Karena kita lanjutkan dari soal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Nah jadi pada soal ini diberikan sebuah data produksi dari 5 pabrik gula Yaitu pabrik A, pabrik B, pabrik C, pabrik D dengan pabrik E ya Nah ditanyakan dalam soal ini Pabrik manakah yang dapat memproduksi gula paling banyak dalam waktu satu hari Nah sebelum kita jawab Seperti biasa sebelum kita jawab bersama-sama Terlebih dahulu teman-teman bisa jawab sendiri dulu ya soalnya Teman-teman bisa jawab sendiri dulu Kemudian setelah dijawab mungkin bisa di-keep jawabannya Atau dikirimkan melalui kolom chat Kemudian kita akan bahas sama-sama Nah jadi silahkan lihat ini adalah data grafik ya Kita menemukan data dalam bentuk grafik Kemudian dari data bentuk grafik ini Kita diminta untuk tau up yang mana yang memproduksi gula paling banyak dalam satu hari Oke silahkan ya Oh ya jadi datanya ini 7 di atas 7 di atas kemudian 6 6 kemudian 5 4 Terus 3, 2, 1 Kemudian ini 3 Terus 4 Terus 5 ini Misalnya data yang kurang jelas ya Oke Oke silahkan dijawab terlebih dahulu Kira-kira pabrik manakah yang dapat memproduksi gula paling banyak dalam waktu satu hari ya Oke jadi bisa dijawab dulu Saya kasih waktu kurang lebih selama 1 menit Untuk menjawab soal yang seperti ini Jadi ada 5 pabrik Ada A, B, C, D, dan E Kemudian dari masing-masing pabrik memproduksi gula dalam jumlah hari Dan produksi gulanya dalam jumlah ton tertentu ya Oke bisa dikerjakan terlebih dahulu Waktu saya kasih sekitar kurang lebih 30 detik lagi sebelum dijawab Hati-hati dengan bahasa soalnya ya Karena biasanya banyak yang salah ketika kita melihat, kita salah melihat bahasa soal ya Itu yang biasa membuat kita juga salah mengerjakan soal penelaran umum Karena seringkali kita salah melihat soal ya Oleh karena itu kalau kita kerja soal maka kita lihat soalnya sebaik-baik mungkin ya Kita lihat soalnya sebaik-baiknya Pahami apa maunya soal, pahami apa yang soal minta Oke 10 detik lagi saya kasih Oke time's up, waktu habis ya Oke katanya jawabannya adalah A Nah sekarang kita akan coba jawab untuk soal yang nomor 6 ini Nah di soal nomor 6 ada 5 jenis pabrik ya Ada 5 pabrik gula dan kita diminta untuk tahu Yang mana yang paling banyak memproduksi gula dalam waktu 1 hari Nah sekarang kita lihat untuk pabrik A katanya dia menghasilkan 5 gula 5 ton gula ya karena kesatuannya disini kita gunakan dalam ton Mungkin saya bisa pakai warna lain saja Warna biru misalnya Oke jadi katanya produksi gulanya adalah 5 ton dalam waktu 3 hari ya Jadi 5 ton dalam waktu 3 hari Nah karena ditanyakan gula paling banyak dalam waktu 1 hari Berarti kalau kita mau cari nilainya A Berarti 5 gula dalam 3 hari Yaitu sebanyak 5 per 3 Nah sekarang kita tahu bahwasannya nilainya A adalah 5 ton dalam 3 hari Nah itu kecepatannya A Nah sekarang kita lihat B Kita lihat yang pabrik B Pabrik B bisa menghasilkan 5 juga ya Pabrik B bisa juga menghasilkan 5 gula Tapi dalam waktu 4 hari ya B menghasilkan 5 gula dalam 4 hari Jadi 5 per 4 ya 5 gula per 4 Kemudian kita lihat yang C 4 gula dalam 4 hari ya 4 gula dalam 4 hari berarti C nya itu adalah 4 per 4 Ya 4 per 4 Sekarang kita lihat yang D D ini adalah menghasilkan 6 gula dalam waktu 5 hari ya Jadi D adalah 6 gula 6 gula dalam 5 hari Kemudian yang E Pabrik E kita lihat Pabrik E menghasilkan 4 gula dalam 3 hari Nah jadi E adalah 4 gula dalam waktu 3 hari Nah pertanyaannya sekarang adalah Yang mana yang dapat memproduksi gula paling banyak Nah tinggal kita perbandingkan pecahan-pecahan ini Yang mana yang kira-kira lebih besar Atau yang mana yang lebih kecil Nah sekarang kita lihat dulu Kalau misalnya kita memperbandingkan pecahan seperti ini Paling mudah itu ketika kita menemukan pecahan yang penyebutnya sama Jadi kita lihat yang B dengan yang C Tentu saja penyebutnya sama Penyebut 4 dengan penyebut 4 Karena penyebutnya sama-sama 4 Tinggal kita lihat pembilangnya Yang B pembilang 5 Yang C pembilang 4 Jadi tentu saja yang C lebih sedikit ya Jadi kita coret saja yang C Jangan coret di situ C tadi 4 per 4 Karena pembilangnya C lebih kecil Maka opsi C yang kita coret ya Karena C pasti lebih kecil daripada B ya C lebih kecil pasti daripada B Nah sekarang kita bandingkan lagi yang mana yang ada penyebut sama Yaitu A dengan E A dengan E A ini adalah 5 per 3 Sedangkan E ini adalah 4 per 3 E itu adalah 4 per 3 Nah kalau kita perbandingkan pembilangnya berbeda Yaitu 5 dengan 4 Tentu saja yang lebih besar adalah 5 per 3 Jadi kita coret lagi opsi E Nah karena E ini sedikit ya E ini sedikit berarti kita coret yang opsi E Ingat kita cari yang mana yang gulanya paling banyak ya Yang paling banyak Nah sekarang opsi yang tertinggal adalah A B dengan D Sekarang kita perbandingkan antara A dengan B misalnya Kenapa A dengan B yang diperbandingkan lagi Karena A dengan B memiliki pembilang yang sama A dan B memiliki pembilang yang sama Pembilangnya sama-sama Pembilang 5 Yang membedakan adalah penyebutnya A penyebutnya 3 B penyebutnya 4 Nah kalau terdapat pecahan yang seperti ini Maka tentu saja yang lebih besar adalah 5 per 3 Kenapa bisa begitu Kak Padahal 4 lebih besar daripada 3 Nah dalam pecahan memang seperti itu 1 per 2 Kalau kita bandingkan dengan 1 per 3 Maka tentu saja 1 per 2 akan lebih besar ya Tentu saja 1 per 2 akan lebih besar Nah dalam pecahan semakin banyak dibagi-bagikan Maka tentu saja hasilnya akan semakin sedikit Bayangkan kalau saya punya 1 potong roti Kemudian rotinya saya bagi 2 sama rata Maka pasti yang saya dapat lebih banyak Ketimbang kalau saya punya roti Saya bagi dengan ukuran yang sama Saya bagi 3 sama rata ya Nah jadi itu perbedaannya Ketika kita melakukan operasi perbandingan pecahan Membandingkan 2 kontitas pecahan Semakin besar penyebut Apabila pembilangnya sama Maka justru bilangannya semakin kecil Kalau kita kerja secara matematika Ini 0,5 Seperti 3 itu 0,3 Atau anggap saja Kalau banyak ada 1 kue Kemudian dibagi 2 Pasti hasilnya lebih banyak Kalau dibagi 2 dibandingkan kalau dibagi 3 Nah jadi 5 per 3 itu lebih besar daripada 5 per 4 ya Karena pembilang sama penyebutnya lebih besar yang B Nah jadi kita coret yang B Sekarang tersisa A melawan D Nah 5 per 3 dengan 6 per 5 ya 5 per 3 dengan 6 per 5 Ini mungkin bisa kita langsung hitung saja ya Ini mungkin bisa kita langsung hitung saja 5 per 3 5 per 3 itu sama dengan 0 Sorry 1,667 1,667 Kemudian 6 per 5 itu 6 per 5 itu sama dengan 1,2 Nah jadi yang lebih besar adalah 5 per 3 Jawabannya adalah A Jawabannya adalah A Karena 5 per 3 lebih besar daripada 6 per 5 Kita sudah buktikan dengan hitungan 5 per 3 adalah 1,667 6 per 5 adalah 1,2 Nah kalau teman-teman ingin mungkin screenshot atau lihat pembahasannya lebih lanjut Mungkin bisa di screenshot saja dulu atau di foto dulu Sebelum saya berikan mungkin satu trik untuk menghitung dengan lebih cepat ya Menghitung lebih cepat Tapi ini perlu latihan Nah mumpung UTBK masih ada sekian bulan lamanya Ya kita masih bisa latihan-latihan untuk menghitung dulu Ya jadi jawabannya adalah A Sekarang saya mau kasih sedikit oleh-oleh menghitung ya Oleh-oleh menghitung Saya mau kasih pecahan-pecahan istimewa Seper 4 itu sama dengan 0,25 Seper 5 itu sama dengan 0,2 Seper 6 itu sama dengan 0,1667 Seper 8 itu sama dengan 0,125 Sisa yang saya tulis di grafik ini ya Seper 9 sama dengan 0,111 Seper 10 sama dengan 0,1 Kak gimana cara pakenya ini? Gimana cara pakenya pecahan-pecahan yang seperti ini? Nah contohnya bisa dipakai pada soal yang tadi Misalnya kita ingin cari tahu berapa 6 per 5 ya Kita ingin cari tahu berapa 6 per 5 Saya pakai warna lain Misalnya kita ingin cari tahu berapa itu 6 per 5 Oke bisa kita mau cari 6 per 5 Nah 6 per 5 itu jangan lupa 6 per 5 itu adalah 6 kali dari 1 per 5 Nah benar kan? 6 per 5 adalah 6 kali 1 per 5 Nah kita tahu bahwasannya 1 per 5 itu adalah 0,2 Nah kita tahu bahwa itu adalah 0,2 Jadi 6 kali 0,2 Ini mungkin lebih mudah dihitung Karena 2 kali 6 itu sama dengan 12 Ini 6 kali 2 itu sama dengan 12 Tapi karena ada komanya Jadi kasih koma di tengahnya Nah jadi sama dengan 1,2 Nah jadi kurang lebih begitu caranya Atau kalau misalnya mau lebih keren lagi caranya Ubah dulu jadi pecahan campuran 6 per 5 Kita ubah jadi pecahan campuran 1 per 5 Ini kalau sudah mahir dengan pecahan campuran 1 per 5 kemudian ini bisa langsung diubah Menjadi pecahan desimal Caranya adalah langsung 1,1 per 5 adalah 0,2 Jadi 1,2 Langsung seperti itu Kak jadi bagaimana kalau saya mau menghitung Misalnya 7 per 6 Atau jangan 7 per 6 deh kak 13 per 6 Bagaimana caranya kalau saya mau hitung 13 per 6 Kan susah tuh kak Kalau misalnya kita kali 13 0,167 kali 13 kan susah Nah caranya mudah Ubah jadi pecahan campuran dulu 2 per 6 Ubah menjadi pecahan campuran 2 per 6 Nah kemudian ubah menjadi desimal 2,1 per 6 itu adalah 0,167 Ambil komanya di belakang saja Jadi 1,6,6,7 Dibulatkan seperti ini Nah seperti itu cara mudah untuk mengubah pecahan-pecahan besar Menjadi pecahan desimal Kalau misalnya punya bilangan-bilangan istimewa ini ya Punya bilangan-bilangan pecahan istimewa seperti itu 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, 1 per 6, 1 per 8, 1 per 9, dan 1 per 10 Kak 1 per 7 mana? Nah 1 per 7 ada juga 1 per 7 itu sama dengan 0,142 Cuman ini terlalu sulit kalau kita ingin mengkali-kali Misalnya kali 3 misalnya agak susah ya Tapi kalau teman-teman mau tulis juga silahkan ya Oke jadi ini trik menghitung mudah Kenapa saya kasih ini? Karena di SNB T nanti tidak boleh pakai kalkulator Nah karena tidak boleh pakai kalkulator Jadi kita perlu cara menghitung cepat Oke kalau mau dicatat silahkan Kalau mau difoto silahkan dulu ya Saya kasih sekitar 5 atau 10 detik Kalau mau difoto dulu Oke kalau sudah kita akan lanjut ke soal selanjutnya Kita akan lihat soal selanjutnya Apa yang kita peroleh disini Oh soal bacaan Oke silahkan Nah berdasarkan paragraf di atas Manakah pernyataan di bawah ini Peristiwa yang paling mungkin benar Mengenai daerah X Jadi katanya daerah X Memerupakan destinasi busata Karena keadaan alamnya yang indah Dengan adanya pegunungan dan pantai di lokasi yang berdekatan Meskipun begitu Daerah X memiliki permasalahan yang masih belum teratasi Yaitu banyaknya sampah berserakan Yang mengundang hewan pemakan sampah berkeliarat Selain itu Bau tidak sedap di sekitar sampah Dapat tercium oleh orang yang melewatinya Manakah yang paling mungkin benar Sesuai dengan paragraf di atas Atau yang paling mungkin benar Mengenai daerah X Sesuai dengan yang disebutkan dalam paragraf Nah jadi dalam penelaran umum juga ada bacaan ya Dalam penelaran umum juga ada bacaan Dan bacaan-bacaan ini biasanya Satu paragraf, dua paragraf Atau bahkan biasa sampai lima paragraf ya Tergantung bagaimana moodnya pembuat soal Jadi harus kita rajin membaca Oke jadi silahkan saya kasih kurang lebih satu menit Untuk jawab ini Kalau mau keep jawabannya silahkan Kalau mau di upload jawabannya di kolom chat Silahkan juga ya Oke mungkin agak panjang soalnya ya Karena memang dalam penelaran umum itu Selain kuantitatif ada juga induktif Dan ada juga deduktif Jadi penting bagi kita untuk Paham tentang soal-soal bacaan ya Oke bisa langsung dijawab saja Kalau sudah dapat Ini cenderung mudah ya Ini induktif Tapi cenderung lebih mudah Lebih mudah untuk dikerjakan Nah ini induktif ya Penelaran induktif Oke saya kasih 15 detik lagi Untuk jawab pertanyaan ini Jawabannya apakah A, B, C, D, atau E 10 detik Oke time's up Waktu habis Nah sekarang kita coba lihat Nah katanya X itu adalah destinasi wisata Karena keadaan alam yang indah Ada gunungnya Ada pantai yang di lokasi yang berdekatan Pasti cantik sekali tuh Meskipun demikian Nah ada masalahnya Ada masalahnya di daerah X Masalahnya di daerah X adalah Ada masalah yang belum teratasi Yaitu banyak sampahnya Banyak sampah berserakan Yang mengundang hewan pemakan sampah Selain itu Bau yang tidak sedap di sekitar sampah Dapat dicium atau dapat tercium Oleh orang-orang yang melewatinya Nah sekarang ya manakah pernyataan-pernyataan Di bawah itu yang benar Yang pertama A, pengunjung akan datang lagi Ketika hewan liar tidak berkeliaran Nah sekarang Permasalahannya adalah Kita tidak tahu apakah pengunjung ini Tidak datang Akibat adanya hewan pemakan sampah ini Nah kita cuma tahu bahwasannya Hewan pemakan sampah itu ada Akibat adanya sampah Nah karena akibat adanya sampah Maka permasalahan ini mungkin Belum cenderung terselesaikan Tapi tidak dibahas apakah Ada pengunjung yang tidak datang Akibat hewan pemakan sampah tersebut Berkeliaran ya Oleh karena itu kita belum bisa simpulkan Apakah A ini betul atau tidak Meskipun diantara kalian mungkin Diantara teman-teman mungkin ada yang bilang Ika kalau misalnya ada hewan pemakan sampah Atau busuk tempatnya itu Pasti mat tidak ke situ pergi jalan-jalan Ya oke memang seperti itu kenyataannya Tapi sekali lagi penawaran umum ini Kita fokus saja sama isi bacaan ya Kita fokus saja sama isi bacaan Kita lihat apa bacaannya Kita analisis baik-baik berdasarkan bacaan Tidak usah menggunakan fakta-fakta Yang ada di luar dari bacaan ya Oke jadi kurang bisa disimpulkan B. Wisatawan di daerah X Akan mencium bau di sekitar sampah Yang berserakan Nah kita lihat dalam bacaan Kalimat yang terakhir Selain itu bau yang tidak sedap Di sekitar sampah dapat tercium Oleh orang yang melewatinya Nah kalau misalnya ada wisatawan di daerah X Ingat tadi daerah X ini destinasi wisata ya Destinasi wisata maka pasti akan banyak wisatawan yang datang Nah wisatawan yang datang itu Pasti akan mengalami Ya ini mengalami sesuai dengan isi kalimat yang terakhir Yaitu akan mencium bau yang tidak sedap oleh Karena adanya sampah-sampah tersebut Nah jadi B ini yang paling mungkin benar ya B ini yang sejauh ini kita dapat paling mungkin benar Karena ketika ada orang yang datang pasti akan mencium baunya Kita lihat yang C Hewan liar akan datang tetapi jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya Ini juga masalahnya belum teratasi ya Masalahnya belum teratasi Masih ada masalah yang belum teratasi Yaitu masalah sampah Jadi kita tidak bisa simpulkan apakah hewan liar itu akan datang Tapi jumlahnya lebih sedikit Atau bagaimana kita belum bisa untuk simpulkan ya Sebelum banyak wisatawan datang daerah X bersih dari sampah Lagi-lagi kita tidak tahu apakah sampahnya ini diakibatkan oleh wisatawan atau bukan Kita cuma tahu bahwasannya sampah-sampah itu banyak berserahkan Kita tidak tahu sampahnya diakibatkan oleh wisatawan atau oleh siapapun Nah oleh karena itu kita belum bisa simpulkan juga bahwasannya D ini betul atau tidak Ika tapi di pantai dekat rumah aku Wisatawan maaf sampah-sampah Buang sampah sembarangan Ya itu di luar konteks bacaan ya Di luar konteks bacaan Tapi dalam konteks bacaan ini Tidak dijelaskan kenapa bisa banyak sampah Bau tidak sedap timbul setelah hewan liar datang ke lingkungan sekitar Nah ini beda terbalik ya Ini terbalik Harusnya sampah yang mengakibatkan hewan pemakan sampah itu datang berkeliaran Sedangkan di opsi E Bau tidak sedap setelah hewan liar sering datang ke lingkungan sekitar Harusnya ini terbalik Nah harusnya ini terbalik bahkan tidak berhubungan Karena menurut bacaan Bau tidak sedap itu diakibatkan oleh sampah Bukan diakibatkan oleh hewan-hewan liar tersebut Jadi yang paling mungkin merupakan jawaban yang benar adalah B Karena ketika ada orang yang datang Ngomong-ngomong ini adalah destinasi wisata Maka pasti akan mencium bau di sekitar sampah yang berserahkan Diperkuat di kalimat yang terakhir Nah ini adalah bentuk soal induktif ya Jadi kita tinggal lihat saja apa fakta-fakta yang disoalnya Kemudian kita diminta untuk menarik benang merah Apa yang dimaksud oleh paragraf tersebut Oke jadi ini jawabannya adalah bravo ya Atau B Oke jadi nomor 7 tadi jawabannya adalah B Kemudian kita akan lanjut lagi ke soal yang nomor 8 Kita lihat soal apa yang kita dapat Oke soal begini Oke silahkan teman-teman kerjakan Ini adalah soal logika deduktif ya Logika deduktif atau penelaran deduktif Oke ini adalah penelaran deduktif Khususnya yang berkaitan dengan implikasi Implikasi atau logika matematika yang berkaitan dengan ekivalensi dan sebagainya Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya Oke jadi teman-teman bisa langsung dikerjakan ya Apabila ingin tidur Himeko mematikan lampu Apabila mematikan lampu maka Himeko tidak ke kamar mandi atau tidak ke dapur Simpulan berikut yang benar apabila Himeko ingin tidur adalah Oke jadi silahkan ditarik kesimpulannya Kemudian diolah kesimpulan tersebut berdasarkan apa data Apa pilihan yang ada di soal ya Oke jadi penelaran deduktif saya kasih waktu kurang lebih 1 menit Nah jadi untuk menjawab soal ini kita perlu tahu penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan dengan ekivalensi implikasi Nah ini yang mungkin perlu dipelajari lagi ya Silahkan buka-buka aplikasi Smart Schoolnya Silahkan buka Youtube Smart School Karena ada banyak dari materi penarikan kesimpulan dan ekivalensi implikasi Yang telah dibahas sebelumnya Oke silahkan dikerjakan Sisa 30 detik lagi Kalau mengerjakan soal seperti ini atau mengerjakan soal implikasi seperti ini Pastikan untuk tahu yang mana yang P nya atau yang mana yang menjadi pernyataan Q ya Yang mana yang P yang mana yang Q yang mana yang R kalau ada Supaya tidak bingung nanti ketika kita ingin mengetahui apa kesimpulan yang benar 15 titik lagi 15 titik lagi untuk menjawab soal tipe nomor 8 ini Kalau sudah dapat jawabannya bisa kirim lewat chat atau bisa di keep dulu Oke time's up Waktu habis Sekarang mari kita coba kerjakan Oke kita lihat soal ini ya Saya pakai tinta warna lain dulu Oke Apabila ingin tidur Himeko mematikan lampu Nah kita punya Apabila ingin tidur Ingin tidur kita anggap sebagai P Jadi kita tuliskan saja dulu P nya apa P nya adalah ingin tidur atau tidur Himeko mematikan lampu Nah mematikan lampu ini kita anggap sebagai sebuah pernyataan yang baru Atau pernyataan Q Q adalah mematikan lampu Lampu saja kita tulis ya P nya itu ingin tidur Q nya adalah mematikan lampu Oh iya misalnya ada yang bilang Kak saya tidak suka huruf P Saya tidak suka huruf Q Nah bisa pakai huruf-huruf lain ya Ini hanya sebuah variable Lanjut apabila mematikan lampu Maka Himeko tidak ke kamar mandi Nah tidak ke kamar mandi Jadi R adalah Tidak Kekamar mandi Atau tidak ke WC lah Misalnya tau kita bilang saja seperti itu Tidak ke WC Atau tidak ke dapur Nah tidak ke dapur Ini adalah pernyataan baru Ini adalah S misalnya ya Tadi ini adalah Kekamar mandi adalah R Jadi S nya adalah Tidak Tidak ke dapur Tidak ke dapur Nah pertanyaannya adalah Simpulan berikut yang benar Apabila Himeko ingin tidur Nah jadi kita tulis dulu Bentuk-bentuk pernyataan logikanya Pernyataan pertama Apabila ingin tidur Himeko mematikan lampu Ini adalah sebuah pernyataan Implikasi ya Implikasi Ingat implikasi itu Bentuknya selalu tanda panah Seperti ini ya P maka kui P implikasi kui Jika P maka kui Apabila P maka kui Nah apabila ingin tidur Atau apabila P Maka Himeko mematikan lampu Ya P maka kui Kita sudah tulis tadi Apa P nya dan apa kui nya Kemudian apabila mematikan lampu Mematikan lampu tadi ini kan adalah kui Apabila mematikan lampu atau kui Maka Himeko tidak ke kamar mandi Atau tidak ke dapur Nah tidak ke kamar mandi Itu adalah R Nah disini kita menggunakan Atau Ada kata Atau disini ya Ada kata Atau Nah kalau ada kata Atau Berarti kita gunakan Bentuk pernyataan logika yang baru Kita menggunakan pernyataan logika yang baru Kita pakai tanda Atau ya Tanda Atau itu mirip seperti huruf V Mirip seperti huruf V Mungkin bisa yang warna lebih ngejereng lagi Coba Kita pakai huruf V ya Kalau Atau kita pakai huruf V Jadi R Atau Nah kita menggunakan tanda Atau seperti itu Kemudian tidak ke dapur R atau S Nah sekarang katanya Apa yang terjadi kalau Himeko ingin tidur Nah ingin tidur tadi itu adalah P Nah jadi kalau kita memiliki 3 pernyataan seperti ini Yang ingin kita tarik kesimpulannya Bentuk pernyataannya seperti di bawah itu ya Kalau kita ingin tahu apa kesimpulannya Maka pertama-tama yang bisa kita lakukan Adalah kita bisa simpulkan dulu 2 pernyataan yang bisa kita simpulkan Misalnya kita ingin simpulkan pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua Kenapa bisa pernyataan pertama dengan kedua kak yang kita simpulkan? Nah karena pernyataan pertama dan kedua itu ada silogisme istilahnya Ada silogisme atau silogisme kategorial Kita tulis saja silogisme Nah kita coret kuihnya Kita coret kuihnya Karena kalau begini bentuk silogisme Kuihnya kita coret sehingga kita punya Yang tersisa adalah P Implikasi yang belum tercoret tadi Yaitu R atau S Nah ini kan yang tadi belum tercoret Sedangkan jangan lupa masih ada tadi pernyataan yang ketiga Belum kita apa-apain ya P Nah kalau kita ingin menarik kesimpulannya Jangan lupa dalam salah satu metode penarikan kesimpulan Ada namanya modus ponens Jangan lupa untuk nonton video-video tentang penarikan kesimpulan Dan ekivalensi implikasi Nah jadi kesimpulannya adalah R atau S Ya R atau S Tidak ke WC atau tidak ke dapur Tidak ke kemar mandi atau tidak ke dapur Nah jadi jawabannya disini kayaknya tidak ada ya Tidak ada jawabannya disini Kak E E jawabannya Ya E itu pakai dan Ya E itu pakai dan Hati-hati kalau pakai dan Kalau pakai dan itu beda dengan atau Dalam konteks soal-soal seperti ini Terus bagaimana kalau tidak ada jawabannya Nah kalau tidak ada jawabannya seperti ini Maka kita ekivalensikan Jangan lupa pernyataan disjungsi ini bisa kita ekivalensikan Kita ekivalensikan ya Ekivalensi implikasi Caranya bagaimana Caranya Sebelah kirinya yang kita ubah ya Rnya yang kita ubah menjadi negasi R Jadi R bisa diubah menjadi negasi R Kemudian tandanya berubah menjadi implikasi Snya tetap Nah jadi jangan lupa untuk nonton kembali materi Materi yang berkaitan dengan ekivalensi implikasi ya Untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana itu ekivalensi Nah jadi negasi R maka S Rnya itu tidak ke WC Berarti negasi Rnya adalah Ya hilangkan kata tidaknya Ya hilangkan kata tidaknya Berarti jika ke WC maka tidak ke dapur Atau jika dia ke kamar mandi Kita lihat yang C ya Apabila Himeko ke kamar mandi maka ia akan ke dapur Jadi masih kurang tepat ya Jadi yang C masih kurang tepat Kita lihat lagi Jika Himeko ke kamar mandi maka ia tidak ke dapur Oke jadi jawabannya justru adalah delta ya Oke jadi jawabannya adalah delta R maka S ya Negasi R maka S Jika ke WC maka tidak ke dapur ya Ya jadi seperti itu mengerjakan soal yang tipe implikasi seperti ini Pertama-tama kita perlu tahu dulu yang mana Pnya yang mana Qnya Kemudian setelah itu kita tarik kesimpulannya kalau bisa ditarik kesimpulannya Dan kalau tidak ada kesimpulannya kita dapat Maka kita ekivalensikan ya Kita ekivalensikan jangan langsung bilang Kak tidak ada soalnya ini salah soal ya Tidak salah soal ya Tapi perlu di ekivalensikan dulu Nah hati-hati terhadap tipikal soal yang bentuknya seperti ini Karena kadang-kadang juga ada ya Oke mungkin bisa di screenshot dulu penyelesaian soalnya Nah jangan lupa ini 2 materi di atas nah penting ini 2 materi di atas penarikan kesimpulan dengan ekivalensi implikasi Nah kalau mau di screenshot silahkan saya kasih 5 detik Oke kita lanjut ke soal selanjutnya Mungkin ini adalah soal terakhir untuk hari ini Oke kita lihat di soal yang nomor 9 Semua penggemar grup musik X adalah anak SMA Sebagian penggemar grup musik X juga menyukai grup musik A Manakah simpulan berikut yang benar A, B, C, D atau E Nah silahkan di kerja teman-teman Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya Nah soal ini masuk dalam ranah soal logika deduktif juga Logika deduktif Submateri logika kuantor ya Logika kuantor Ini namanya soal-soal kuantor Silahkan dijawab saja dulu kira-kira Yang mana yang tepat ya Kalau semua sebagian seperti ini Ini namanya adalah soal logika kuantor ya Oke saya kasih waktu kurang lebih sisa 40 detik lagi ya Bisa dikerjakan dengan menggunakan logika saja Tapi hati-hati ya Semua penggemar grup musik X adalah anak SMA Sebagian penggemar grup musik X juga menyukai grup musik A Manakah simpulan yang benar Tidak ada penggemar X yang bukan anak SMA menyukai grup musik A Penggemar grup X yang tidak menyukai A bukan anak SMA Semua anak SMA adalah penggemar musik X dan A Ada penggemar X dan A yang merupakan anak SMA Seluruh penggemar musik X yang menyukai grup musik A adalah anak SMA Oke 15 detik lagi Oke time's up ya Waktu habis Nah sekarang kita lihat bagaimana cara yang kita kerja soal seperti ini Kita bisa kerja dengan logika dulu ya Simpulan berikut yang benar A Tidak ada penggemar X yang bukan anak SMA menyukai musik A Nah sudah salah ya Kenapa bisa langsung disalahkan opsi A Karena menurut premisnya Semua penggemar X adalah anak SMA Jadi tanpa kecuali ya Nah ini salah satu subjek dalam logika kuantor ya Dimana logika kuantor ini ada dua Ada namanya kuantor universal Universal ya Atau lambangnya A terbalik all Semua artinya ya Kemudian ada kuantor parsial Parsial atau eksistensial Atau kita lambangkan dengan huruf E terbalik Artinya adalah exist Exist artinya ada ya Ada atau sebagian Oke nah sekarang kita lihat Kalau semua Kalau saya bilang Semua orang pakai baju hitam Itu artinya tidak boleh ada yang tidak pakai baju hitam Nah sama juga artinya dengan Kalau kita lihat Semua penggemar X adalah anak SMA Berarti ya Tidak boleh ada yang bukan anak SMA Nah jadi A salah Salahnya A adalah disitu ya Salahnya A adalah Karena ada penggemar yang bukan anak SMA Jadi A salah B penggemar grup musik X yang tidak menyukai musik A bukan anak SMA Nah ini juga salah Karena pokoknya semua penggemar X itu harus anak SMA Dan ini bukan anak SMA Jadi suka atau tidak suka dengan grup musik A Semua penggemar X harus anak SMA Jadi B salah C Semua anak SMA adalah penggemar grup musik X dan A Nah jadi kita cuma melihat dari sudut pandang penggemar musik X Kita tidak melihat pada sudut pandang anak SMA Kita tahu bahwasannya semua yang suka X adalah anak SMA Tapi bisa tidak kita bilang semua anak SMA suka X Belum tentu kan Nah karena belum tentu Kita coret lagi yang C Ada penggemar X dan A yang merupakan anak SMA Nah ini juga salah Kenapa bisa D nya salah Karena ada penggemar grup musik X yang merupakan anak SMA Nah padahal sebenarnya harusnya adalah semua penggemar X itu adalah anak SMA Kalau kita menyatakan ada berarti ada dong yang bukan ya Ada penggemar X yang bukan merupakan anak SMA Nah jadi salahnya opsi deh disitu Nah kita lihat yang E Seluruh penggemar X yang menyukai musik A adalah anak SMA Karena seluruh X adalah anak SMA terlepas dia suka dengan grup musik A atau tidak Jadi jawabannya adalah error Nah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara menghadapi soal kontor Kalau kita akan mendapatkan soal lagi ke kontor Dan kita akan melihat bentuk-bentuk soal yang lain lagi Atau style-style soal UTBK yang lain lagi Yang berkaitan dengan penelaran umum ini Tapi untuk pertemuan kali ini mungkin kami rasa sudah cukup sampai disini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kita pada selamat Terima kasih telah menonton!